hai hai oh ya lo itu mak jadi ceritanya gua tuh baru kenal dia temen-temen gua itu pengen Spanso itu lagian lagian enggak lah itu kalau gue orangnya suka ngebantu orang aja dan bukan bukan friends kiss yang gimana cuma sentuh gitu doang kalau gue kan emang apa ya eh kadang-kadang sama temen-temen gue yang bencong-bencong gitu juga ya begitu tapi di sempet di update di feed kan kaniki sama dia kayaknya gua shock gua shock dia bilang katanya kenalin pacar baru aku gitu kan itu gua sempet marah sih gua DM gitu kayak kok captionnya gitu-gitu jadinya akan memancing orang untuk berkomentar gitu kan tapi ya udah digantikan sekarang captionnya tapi buat gua ya biasa aja sih enggak ada enggak ada apa-apa sama dia tapi kalau kayak gini tapi itu sebenarnya siapa sih maksudnya temen-temen apa lo gitu enggak enggak gue baru kenal tapi dia temen-temennya incas nabati gitu tapi kalau kalau kayak gitu lu marah enggak sih nyai enggak gue kan orangnya nggak bisa marah gue tuh orangnya terlalu baik jadi kalau dia butuh pemberitaan ya enggak papa silahkan aja kalau masih kalau buat gue itu masih wajar sih ya Nah terus menyikapinya seperti apa nih dalam dalam artian kewajaran kan tadi lu sempet bilang marah gitu kan sempet marah karena dia captionnya bilangnya kenalin pacar gue yang baru gitu kalau gue kan udah biasa cuman-cuman gitu bukan karena kissingnya itu ya tapi dia langsung ganti langsung ganti terus dia minta maaf gitu ya udah nggak papa tapi masih di posting juga di feednya yang ada masalah sih ya kalau gua kan kalau gua sama cowok-cowok yang nggak jantan pasti akan gitu kok berarti dia nggak jantan ya makanya gue santai cuy enggak marah ya enggak enggak tapi dengan pansos-pansos gitu gimana sih nyikap ini kalau gue selama gue bisa mendatang rezeki untuk orang lain dengan cara apapun silahkan aja mau pakai foto gua ke atau mau bikin suatu kerusuhan aku nggak ada masalah sih buat gua di dunia showbiz kayak begini begitu-gitu sih wajar aja ya tapi nanti ketika sudah dikasih peluang jalan dia nggak bisa ngambil jalan itu dengan baik ya ya sudah selesai tapi kalau tawaran settingan pernah ada yang nawarin dulu dulu pernah sampai 1,7 M gue ditawarin tapi gue emang nggak suka apa-apa yang disetting gitu jadi gue sukanya yang natural aja nah ini menarik 1,7 M itu lu pernah ditawarin nama siapa sih artis baru kak penyanyi artis baru artis baru penawarannya kayak gimana tuh 1,7 itu sampai kelar ke manajer gue karena kan kalau ada apa-apa kalau berita tentang gua kan selalu akan jadi besar dan pasti temen-temen media juga pasti akan ngejar gitu kan tapi kan gua nggak suka gua tuh nggak bisa sesuatu yang dibuat-buat gua bingung nanti caranya sampai ini gimana sama kalian semua gitu jadi gua lebih suka yang real-real aja nah tawaran settingannya itu pacaran kah ribut kah? pacaran ntar ujung-ujungnya kelar di kantor polisi ya gue males dong ya kan kayak gitu ngapain ya kan kalau misalkan gue nya mah maksudnya ya udah masuk kantor polisi lagi tuh gue udah udah males gitu udah kemarin kan tahun-tahun lalu udah sering banget kan selamat menikmati Terima kasih.